Di perjalanan kali ini bersama The Slacker Hiker, kami mendaki Gunung Burangrang yang terletak di Jawa Barat. Cukup deket sih sama Bandung, yaitu sekitar 30 km dengan waktu tempuh 1,5 jam. Sebenarnya tujuan utama kami adalah jalur Legok Haji, yang katanya kalau di Google Maps itu lokasinya di Curug Cipalasari. Tapi karena kami pilih rutenya menggunakan mobil, malah diarahin dong ke jalur Tanjakan Mentari, yang lokasinya bersebelahan dengan Legok Haji. Dan lucunya sih, kita masih nggak ngeh nih kalau ternyata kita salah jalur, karena lokasinya masih sesuai dengan Google Maps. Ini kita lagi ngurus izin buat Burangrang, walaupun jalurnya biasanya orang sih tektok 4 jam doang katanya. Jadi perizinan di Burangrang itu cuma Rp10.000. Masa mau ngeliat pemandangan bagus lo mau pada gratisan, Rp10.000 aja nggak mampu malu-maluin sama gear dan barang-barang lo. Suaranya udah kayak uki, belum? Medok. Ya wes, ini... Loh, kita lagi di Sunda ya, Bu. Sabraha, Bu. Oke, di episode kali ini aku udah nggak ganteng sendiri karena aku ngajak dua teman kesayangan aku. Yeay, emang udah sayang. Cepet banget. Bersama, Debi Sagita. Dumpak, 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 Dumpak. Sampai ini tidak lain, tidak bukan? Sudah kita tahu, para e-girlfriend. Apek. 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 Harus gitu. Apek. Sudah siap, sudah siap. Siap. Sampun. Ularaga sih. Ini ada ularaga. Warming up. Eh, pelatihnya. Oke, jadi semua pemanasan biar nanti tidak cedera di jalan. Yap. Citro. Aduh, dulu. Citro. Pemanasannya sudah tadi tidur. Aku cukup melihat dia sama orang lain saja sudah panas. Iya. Sosial media itu yang disindir satu. Yang merasa tersindir sekampung. Setuju. Tetap care satu sama lain. Semoga cuacanya juga bagus. Amin. Amin. Menurut saya masing-masing. Semangat benar kita. Oh, harus ada ginian ya? Oke. Burangra. Semangat. Semangat. Asik golden hour, man. Karena berangkatnya sudah berkaya jam tigaan gitu. Ya, namanya juga seperti biasa. Sreker-reker. Janjinya jam lapan. Tahunya jam tiga. Seperti biasa. Di awal pendakian, belum juga atur nafas. Sudah langsung dikasih tanjakan dong. Piecel. Lopora mampus kue. Mukanya gak usah serius-serius. Gak serius. Ini berbagi dengan nafas gitu loh. Oke, kita baru jalan 10 menit nih ya. 10 menit. Buset. Gini nih. Gak kalah sih. Kayak tanjakan mesranya. Apa? Oke. Tanjakan mesranya gue dan kembang. Benar-benar miring banget sih. Baru 10 menit aja udah geringet luar biasa. Panas. Panas. Cepat baju lah. Masa. Cepat baju ya. Ini gak mau cepat baju. Berarti pendakian dong kok. Pendakian. 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 Jalur tanjakan mentari ini terletak di sisi selatan Gunung Burangrang. Ya, walaupun jalurnya di punggungan yang bersebelahan dengan legok haji, tapi jalurnya gak tembus sama jalur lain alias langsung ke puncak. Cepat panas banget, Rek, Rek. Kamu sih enak bunyiunnya enak jani. Oh, oh. Udah enak panas tenang. Aku emang keringetan soalnya. Sumpah, aku ngerasa kebantu banget. Ember. Iya, bantu banget. Iya. Kayak tadi ini. Pertama, kalau gak pake water blader, aku jadi males minum. Kedua ribet, minta tolong orang. Betul. Ya, Rek, gini-gini. Ini aku kebantu banget, apalagi aku yang suka minum. Tapi gimana water blader gue jebol. Water blader gue jebol. Buat tiang suka naik gunung tapi masih jaim buat kentut, ya. Mendingan. Kalau jaim dibikin hoh aja, jangan hoh. Iya. Hah? Hoh, bukan poh. Emang kentutnya bunyinya poh? Oh, oke. Di perjalanan, kami menemukan rotan badak atau pohon bubuai yang buahnya mirip sama salah. Tapi ini rasanya gak enak ya, jadi gak usah dimakan. Istirahat dulu nih. Gila, panas. Kita udah jalan hampir 1 kilo dan sekarang berada di 3536. Dan kean-ahan kita tadi apa? Di base camp sama sekali tidak menanyakan bahwa ini base camp legok haji. Atau bukan? Betul, jadi kita main jalan toh, nih. Tangan sama kiri, tapi sini, tangan sama kiri. Tapi ini jalurnya beda, beda, cuma ada jalur memang ini, tuh. Dari kontur beda semua? Data yang aku pakai itu di sini. Tapi kita tuh lagi dari sini ke sini. Ada jamur coy, warnanya kemerahan gitu. Biasanya kalau jamur, kalau misalkan warnanya mencolok, kurang bagus sih, ales beracun. Gitu. Bagus ya, gede lagi. Lucu. Oke, jadi kita udah jalan sekitar 1 kilo meteran lah, 1,1,2. Dan ternyata tiba-tiba udah di pos 2 coy. Ini kita bener-bener gak nyadar kalau tau-tau dari pos 2. Dan ketinggiannya, ini sekitar 1.580. Gitu. Gimana mbak Abek? So, we are moving. Ya, I think we should move. Ya. Karena tadi kita juga sudah silap. Tidak menyangka kalau tiba-tiba ini pos 2. Masa cuma 100 meter? Kali dia mau iseng? Oh, aneh sih. Tapi siapa yang ngawat jalur ini? Pos 2 ke 3, 100 meter. Gak ada 5 menit dulu kita jalan. Ayuh ya, 5 menit lah, 5 menit. 5 menit dari mana? Gak ada. Eh, gak ada 5 menit ya. Gak ada, gak ada 5 menit ya. Di bawah pos 2. Kok aneh sih? Tapi cuma ada panahnya doang. Enggak, mungkin ini proang kayak cowok suka main-main kita. Dia based on tanah lapang, karena jalurnya rapet banget. Tapi ini aneh. Tapi aku sih gak make sense sih. Masalah jaraknya tuh kok terlalu deket gitu. Atau mungkin dia iseng doang. Enggak, tapi aneh sih. Aku kayak aneh, panah, aneh. Ya, karena mungkin ini bukan regular trail. Jadi yaudah, berarti ini bukan legu haji. Tapi memang untuk jalur ini, di sepecah jalan itu campsitenya gak banyak. Jadi setiap ada tanda pos kayak ini tadi, panah. Itu cuma bisa buat satu tenda gitu. Makanya biasanya katanya sih tempat ideal buat tenda. Walaupun sebenarnya kurang ideal lah, karena itu di area puncak. Tapi memang itu satu-satunya tempat yang bisa banyak campsitenya. Kayak mirip lah sama kayak di kembang gitu. Ini pada ngetes apaan sih? Butterblader, kekuatannya gimana. Enggak, kita lagi gibah dong, biasa. Nasik banget. Gak usah bersin-bersin mentonnya. Tiba-tiba aku bayar makan basuh ya. Gunung Burangrang ini terbentuk dari letusan Gunung Sunda Purba yang menyisakan dinding kawah purba yang menghadap ke barat laut. Nah, kawah purba inilah yang statusnya adalah cagar alam. Jadi gak boleh dilewatin ya. Selebihnya, ya itu. Kita kemarin aku nikmatin. Karena gak enak loh berbicara sama orang. Terus dia yang... Oke? Iya, aduh. Apalagi yang kerjaannya cuman ngedit video story ke. Aduh, 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 aduh. Lagi kumpul ngedit video story. Siapa nih? Banyak banget ya. Pengennya sih kayak quality type gitu. Oh, ketemu temen baru ngobrol. Terus pada sibuk bikin ngedit video diri. Oh, kreator. Kutang kreator. Coba? Kutang kreator. Setelah pos tiga, jalurnya mulai licin dan menanjak. Ya, untungnya sih gak hujan. Kalau hujan, waduh, mending kadel bro di kamar. Oke, kita habis mendapat sebuah kejutan. Ternyata kita baru bertanya pada warga setempat nih ya. Ternyata ini adalah jalur Legok Haji. Eh, Legok Haji. Cisurupan. Cisurupan. Tanjakan Mentari. Ternyata. 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 aku lolos penteng Takeshi jadi gimana rasanya bayangin aja kalau naik terus di tengah jalan ditungguin sama gerwani-gerwani gimana perasaan kalian juga pendaki ketemu pendaki seperti ini terus diposting di Facebook terus like-nya Rp10.000 padahal kamu gimana perasaan kalian ya cuman 80 B 80 B jangan salah 80 biji bijinya sepasang nggak baik monokotil enggak bersek tempel gancet gancet masyarakat still wady saya lihat anda masih ini ya masih seger sih seger 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 saja salut aku bawaannya jadi begini ceritanya ya cerita yang sebenarnya begitu tadi sampai Basecamp terus aku coba cek dengan track clock yang udah aku ambil dari internet itu kok kita lokasinya tuh beda kayak punggungannya itu seberangan gitu loh dan aku memang kayak nggak ngomong sih sama yang lain jadi aku cuman bilang eh kok jalurnya beda cuman bilang gitu aja aku cuman kayak memang gelisah gitu loh nah ternyata kayak kayak gini tuh jadi ini yang legok haji ya yang biru ini track yang udah track lock yang udah aku ambil sekarang posisinya itu kita lagi di sini jadi Oh sekarang bunganya sebelahan sebenarnya gitu tapi kalau diletih memang lebih dekat oke sekarang jam setengah tujuh dan ini tadi karena kita istirahat break maghrib walaupun sebenarnya udah deket sih kayak mungkin kayak sekitar masih ada lima kontur lagi tapi maghrib memang kita harus berhenti hari kita mengalami berjalan malam tapi Insyaallah mungkin sampai sana sekitar jam tujuh gitu terima kasih mas atas lightingnya kelihatan nggak nih oke setian panjakan panjakan akar get ready karena kita udah tinggalnya kurang lebih satu setengah kontur lagi sebelum puncak burang rang karena memang kalau nggak harus dipuncak ini kita lihat jalurnya udah cukup landai ya jarak antara konturnya lebar nih kita asik nih buat video Oke finally setelah perjalanan empat jam kita dari mana tadi Cisurupan Cisurupan Tanjakan Mentari yang awalnya kita pikir itu jalur legok haji tapi Alhamdulillah kita semua sampai dengan selamat di puncak burang rang 2064 kalau dibawah 2050 katanya aku juga bingung oh ini 2065 sekarang cincai lah pokoknya gue punya balang bagus lo boleh cek di toko sebelah ya oke sekarang udah jam tujuh jadi kita mau buru-buru kesana lapor yang bawa kintilnya menikmati perbintangan di atas oke ciao aku cukup aku coba kenapa? ngopong mintil wajib wadih, mau malam ini made by Dapur Abek Dapur Anak Bebek apa tuh? Dapur anak bebek ini namanya parampampis suiran ikan tongkol gak boleh salah sebut kalau salah sebut nanti dapet sepeda Keputkan? Jambalaya Merona, ini sambal, ikan asin jambal, disambelin, pakai sambal daun celup. Oh, camo terus. Hacep. Hacep. Entah itu akan buka coba. Udah enak banget. Terima kasih kakak Abek. Terima kasih. Sekali lagi di pendakian kali ini aku day off. Day off, dari duty enak ya. Ini adalah first impression. Walaupun tadi udah nyuil-nyuil dikit sih. Tapi kan belum dikombinasi sama nasi. Nasi panas. Ayo kita kombinasi nasi sama parampampis. Bener ya? Parampampis. Betul. Tak berubah tuh rasanya. Rasanya sama. Tidak ada perubahan. Tidak tonggih. Padahal udah berapa hari? Tiga. Tiga hari. Enak sama. Enak sama. Enak sama. Dapur anak bebek. Sangat rekomen buat kalian. Nyeh. Yang malas masak. Ini cocok banget dengan karakter The Slacker Hiker nih. Yang malas-malas masak. Cuman malas-malasin. Dapur anak bebek solusinya. Kita cuma 10 menit makan malam. Nggak ada drama-drama berantem di dapur. Hmm harusnya memotongnya tuh. Dibagi tinggang. Oh jadi suka berantem. Slacker Hiker. Oh enggak. Tapi kita sering mendengar. Oh iya dong. Dari tenda sebelah. Hmm hmm. Ada yang gak kerja. Betul. Terus yang lain mandurin. Oh kayak kita. Kayak gue. Hahaha. 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 Itu enak banget wangi. Mystical sex. Roll on essential oil plant. Tapi enak. Afrut dia siap. Uuuuuh. Minyak nyong-nyong mas. Emang ini cibang buat apa? Buat wangi-wangi aja. Iya enak. Aku cium mas mobil ini. Wow. Wih. Ketil ku langsung kejang. Ketil produksi dengan santo aku. Gua yakit. Hahaha. Memang? Dibantu kaki. Aku biasanya gak sampai dua-duanya kalau aku. Aku tekan dua-duanya. Hahaha. Hahaha. Bawa pikir kucing kok. Cek cek cek. Ih kupingnya Scooch full. Eh, 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 scupi Karena yang terpenting adalah bukan di mana kita berada, tapi dengan siapa kita berada Keselagaraikan!